Fadallahumabihurur Ini cerita ini lucu Nabi Adam yang hawa itu suarga kan mewah Semuanya ada Semuanya ada di surga Orang hutang Maksudnya orang pilih suarga itu Bojo ayu raja lu belonjo Paham ya? Kalo dikancur itu bujo ini cerewet Kenapa pilih suarga? Lu baik lu widadari kok seneng Waisahayu raja lu duit Waisahayu ranuntut Mak bujumu serayu Aduh musibah nih Muon musibah Waisahayu ateh Waisahayu nuntut Orang cemburu Waisahayu cemburu Ditototang salah nih serah kena Waduh serepot Al-Fatihah Ini Fatul Barikullah Just Setelah selesai Halaman awal Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Radtaba hadal kalama alamata qodama min mu'jizatil Qur'an al-mustamir roti likas roti fa'idatihi wa umumi naf'ih listimalihi ala da'wati wal khujati wal ikhbari dima sayakunu Fa'amma naf'uhu man khawdara wa man khawba man wujidawaman sayyujat Terus ngeresakan ngawaswingi tentang mu'jizatul Qur'an Terus kenapa Nabi itu berharap umatnya banyak itu berdasar karena mu'jizat yang dikasihkan itu Al-Qur'anul Karim Andekan mu'jizatnya Nabi itu tongkatnya Nabi Musa Sampai ngepin roh wudumoro Turki Wais radyu duwe sada lomah Wais nak nungkono jenis sampaian jenis udon mesti takok itu asli ta'ora Nak jenis udon Nak sama jenis kusludon Kepengen jajal Barang buat cekal koi orang mandi Orang mandi terus tenang ta'ora tongkat ini Ruwet, no? Ruwet Sehingga mu'jizatnya Nabi itu Nggak boleh pakai tongkat kayak yang dialami Nabi Musa alaihis Salam Tapi mu'jizat ini itu Qur'an Qur'an itu solusi Tak Duduhno sekian contoh Nah Qur'an itu solusi Sehingga jelas Nabi ngintikan Barukahnya mu'jizat saya Qur'an Nabi ngintikan Fa'arju an'aku na'aktaruhum tabian yaumal kiamat Ya kita semua ini kan tidak Nabi Kita ayo rawali Kasusnya kan akeh Utang ya akeh, kasus ya akeh Apakah ya akeh kabel Nguniku ya dikai harapan di Qur'an Wa'akharu na'atarafu bidhurubihim Kholatu wa'amalan salihau wa'akharona Sejati Umumnya uang itu ya kadang ngapik Kadang ngelak Napa sampai istighfar nanti nangis Engkau rawa ngayu ya ngenes bujumura Kaya ibu Yusikus Mulanya kata tiang hajinu nangis Rian konconnya nganggup religius Bareng ditakok ikna pokok nangis Pengusak munaki ayo kabel Kecuali bojogu Ya kata sengenes ngoten gak kata Nah Qur'an itu juga memberi solusi pada orang yang Masa lalunya itu salah Waksi itu pernah salah Besar diantara salah yang membunuh Sayyidina Sinten Hamzah Kesalahan apa saja pernah dia lakukan Ketika dia sudah otaknya terset Untuk masuk Islam Ini kudeknya mau kepengen takok Orang yang pernah salah kayak saya Atau apa boleh Islam Lalu Islam itu sebagai solusi apa enggak Terus wonton ayat Terus wonton ayatnya panjang Terus wonton istisna Kecuali yang tobat Intinya wasinu tobat Dan dijamin masa lalunya yang salah itu Dihabus diampuni Gini ku wonton fasilitas Sangin Islam Ini yang menjadikan Ini yang menjadikan Qur'an itu solutif Seng tahu salah Jangan jalan keluar Seng soleh terus Juga diapresiasi luar biasa Seng umat-umatan kadang soleh kadang ngapik Ya dijamin Umat-umatan itu ya umat-umatan Kadang umat Islam kadang Islam sing kumat Terus kita-kita ini kan kemungkinan Seng umat-umat Islam Seng kumat Seng keduanya Seng kumat Tapi ngomong-ngomong jaminan Seng islam Dato Sedewe Fatul Bari Jadi Jadi Ini ku berdasar Karena yang diwahyukan itu Quran Dan diantara kelebihannya Quran itu Ilmiah Misalnya jenengan suka falak Disediain ayat-ayat falak Jenengan ahli perbintangan Misalnya tiang lapan Tiang yang pakai Kenapa? Garis lintang Kalau pesawat mau turun itu Garis lintang berapa Dikasih fasilitas Dan dengan perbintangan mereka tahu arah Wa'alamat Wa'binnajmihum Ya dadu Semen seneng mangan Yowelah ke Quran kulu Wasyroku Jadi Quran itu Gih bakas mangan bareng Ngomong nakra mangan ya mati tenan Pengajian nakra keimangan ya rapati melaku Mela'ni kulau wawu jarak Tekau langsung derek Ngurungokno ngaji Ben ramai lo sesat temen-temen Na'ono wang darusan Na'ono wang darusan Na'ono wang darusan Na'ono wang wamuk Dibule baru wang darusan jagungan diwe Jadi kulau paling enak Nate seprapat jam untuk hidayat Lumayan Buat ini kulau cerita tenan Maka tak dudukno sekian takbir Betapa pentingnya Quran Misalnya jenengan Nyonsaw di anak rapati soleh Ya dihibur di Quran Nabi Nuh di anak ya rapati soleh Kan aneh Sampai dibujuh si rapati kebeneran Nabi Nuh tuh ya dibujuh rapati kebeneran Jadi sehingga sampe anu terus GR Kayak Nabi Nuh Bariku kayak Nabi Nuh Nanti bang niru Panajik Meniru Nabi Menisan Nuh Jadi solusi Jadi tiang misalnya dicobo anak Eleng Nabi Nuh Dicobo bujo eleng Nabi Ada solusi Jadi orang pati nganes temen-temen Dicobo gudikan Nabi Ayub Botenan bora cerita ini Saya lihat bora Ngukure nanti gak gua kereweng Dicobo suge Tapi apapun iku Dicobo suge Nabi Suleiman Tapi maksimal papat sana ini Botenan sakit ke Nabi Suleiman Sewu Mano sing tako Li u gilire Iye kesewur Kok tako gede derang lakon Yuk tako Jadi Islam itu solusi Sampai anu suatu saat Kali sudah mengkaji Quran Kadus Kulo Iku mesti sering nangis Karena gak ada sesuatu yang gak dijawab Oleh Al-Quranul Karim Eh sobat Samen jenis orang apa coba Gak samen yang hadir disini Jenis orang apa Ngaku pinter Apa gudu Apa wali Apa setengah wali Apa setengah bingung Samen ngomong ya Engkau tak jawab Bingung kan Dikandang ini di Quran Bariku mati Baru bingung Sistem perbankan saya ini nak mati lunas Misalnya Misalnya dunia itu kan banyak tipu-tipu Samen biasa tau bodoni wong Ya Alhamdulillah Diwala sering dibawa Doni Kalian sering diparani wong suge Gus klobar kebodon Gini-gini Tak tako lagi tau bodoni Gini sering Gus Dikoran itu ada ayat Fadallahuma bihurur Fadallahuma Maka iblis Kenal tau sama nama iblis Akrab ya Fadallahuma bihurur Gini-gini Perlu diralat MC ini Uang darani wong itu khasana Kenyak uang Kalo ini Kalo ngomong Tapi tiap acara temur ini Kalo ngaji Bukhari Ngaji ya ngasih Ngaji ini bisa ngamuk Namun itu khasana Kudusanto Nalus Terus Ngelem ketua panitia Kalo betun purun Betun purun Bahasa-bahasa ngotun Betun purun Ini kocok berjuang Boten lem-leman Kak penting Mereka mau latihan tasawuk Sementeng rita Allah Berjuang penting di lembong Fadallahuma bihurur Ini cerita ini lucu Nabi Adam Bik Hawa Untung suarga kan mewah Semuanya ada Semuanya ada di surga Orang hutang Mela ni uang kepingin bu suarga Meku bujo ayu Raja lu belonjo Faham ya Kalo dikoncor Bujo ini cerewet Kenapa kepingin bu suarga Belum bayang lu Widadari kok seneng Wisa ayu Raja lu duit Hapur Ini musibah Ini musibah Mereka mau musibah Mereka mau bu suarga Wisa ayu ates Buatnya nuntut Hapurut Cemburu Wisa ayu cemburu Di tog toteng salon Serah kena Wah Serap Nabi Adam di surga itu mewah semuanya ada nangis nangis kelihatan empat di takoi mayu kikai iblis dari ketorona nakal dari ketorona nakal aku susah mikir kue kuk sakit kanunin suargo enak ingeni skwabe ono sayangi sitok orano jaminan ku iku abadi ning suargo makin abadam kepikiran enak ingeni terus dicabut tuh kaya opo akhirnya harus takok akhirnya terus hal adhuluka ala syajarotil khuldi wamulkil layabla kue tak dudono nak kepengen awet iku kudumangan wit khuldi wit singh dadi keabadian kaya apa kontrosinya Allah mbela nabi Adam iblis ya menunjukkan ke Adam dan kawak dengan cara yang menipu dengan cara yang licik gini kupurak-purak nangis ben nabi Adam percaya mana sampe dirayu wong nganti nangis-nangis hati-hati paham ya ya ceritai ini ceritai orang udah siang buat ini ceritai ben sampe ngerti bahwa koran itu memenuhi kriteria ilmiah tentang tipu-tipu ya untuk ceritanya tentang iblisnya itu maksudnya paham ya meskipun sampe nerasa diwarai kita pinterkabel ya bongso bongso bhodoni wak wisda ahli fadallahuma bihurun akhirnya nabi Adam tahu kok lu sresepi piye benaku abadi ya kan kudumangan wit khuldi padahal wit khuldiku dilarang wik Allah ta'ala tapi itu satu-satunya cara kalau kamu ingin abadi di surga udah berhubung mulai ngomong nanti nangis akhirnya nabi Adam mulai tertarik barang mulai tertarik nabi Adam iling lho tapi saya dilarang makan pohon itu dilarang akhirnya terus iblisku sumpah wako samahuma inni lakuma laminan nasihit wawahi aku jujur nah ketika dengar kata wawah nabi Adam itu yang soleh soleh banget ketika dengar kata Allah itu ada garansi garansi itu jaminan Allah itu dat yang hebat yang super yang maha maka enggak akan ada makhluk menyebut Allah kemudian mencatut dan bohong gampur nak ngotem akhirnya makan wit khuldi nah sama anak pengen disengin nabi Adam minimal katu sekolah minimal akhirnya nabi Adam ini makan wit khuldi terus disalahan objek pengiran orang itu buah sakmono akiye miliaran kok ono sitok tak larangnya buat langgar dantam cik nemennya orang kabehku halal sitok haramnya kayak kok keberatan itu sebuah tiru gue bongso haramnya keberatan bongso haramnya keberatan tapi banyak kan akhirnya kenapa Allah maklumi nabi Adam Ya Rabbi Gusti iblisku sumpah nganggi asmanin jenengan ini cerita tentang tafsir Ibnu Kasir ma'adzunnu anna ahaddan yahlifu bika kagiban engkau ini dat yang maha makasih anda akan pernah mengira bahwa ada seseorang mencatut nama engkau kemudian dia bohong ya itu kata kuncinya ini ayat wako samahuma engkau sumpah ya contoh gampang klo berkali-kali tiap ngaji cerita klo ini akmuritibah maimun misalnya ada orang biasa mbodoni klo wos biasa bodoni klo Allah tapi nak muni gos kwe di tibali bahmon kira-kira tak konfirmasi apa enggak enggak kan ya kok pengurus nyayasan tibali Pak Najib kok pelayan tenan kan gambari PHK wos misalnya 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 senajang kau sengabariku ya biasa bodoni tapi ini ngayasan menoro Pak Najib wah sebahaya kok enak ditentang misalnya Nabi Adam kayak ngertes nah iblis itu biasa bodoni Pak Najib tapi masalahnya meniwawah akhirnya Nabi Adam ma'adunnu anna ahadkan yahnifu bika kaliban telon buat nanti nyongkogus dia ada orang pake nama engkau kemudian dia boh wosah sampein bayangnu misalnya sampein anak buah Pak Harto atau anak buah Presiden siapapun wosah santri kan camu biasa bodoni nah utang ranyaur wosah biasa bodoni tapi saat itu ngunih kan ditibali bahmaimun ditibali baharwani kira-kira kamu konfirmasi ulang apa enggak enggak kan karena yang manggil itu maha mulai akhirnya Allah itu maklumi Nabi Adam salah maklumi mulai ini lucu cara ini ngusir Nabi Adam itu lucu Adam kita usir ke suarga macam aturanis yang mulanggar itu diusir tapi tak sangoni disangoni tunggu mulai ini disebut Fatalako Adamumirrabihi kalimat Adam disangoni tak laku itu tak laki ijazah itu jadi lucu cara ini ngusir ya gue tak usir tapi tak ijazah enggak itu wocok enggak tak balik enggak ini suarga lu buat ini kan ngaji tafsir tenang lu buat ini mau itu kasar ngaji tenang lu ben sam kan ngerti nah kulon itu ngeregani bahku kalau menerima terpak naji bahku lu udah marah nih buyut asnawi sepun jadi nak nak pinter kok ya orang ngeregani buyut ini mau kona tak tujuanku jadi buat pamer kalau pinter pamer buyut-buyutku dia butuh pinter bentungannya rarugi gimana ya tau nangis dukupin diputu pinter mana ya tau nangis beneran ya lumayan kan no no ya no si mustajab harusnya ngorong ngake nah sing pinter singra mustajab niku di buyu pinter kok melok pinter rugi no kan wong nak dibah-bah alim di jatah safa'a nak koyalim dewi rugi gak guna no ha juga kalian yang suka kalau mergawi rugi warisan agak kalau mergawi yes bututun lewa اللp pilihani kali niru alimi utara usaha niru mergantuk fasilitas NO Pak itu yawang pinter akhirnya nih bu disangoni jelas ada kata mirobi luar biasa orang diusir kok disangoni buat Nabi Adam sengiwun ya jangan disangoni wacoh ya diwacoh mulanya dawe ulama-ulama iblis diusir ke suarga Nabi Adam ya diusir, podoh diusir ya podoh salah kenapa Nabi Adam kok disayang pengirahan kok korban penipuan nah itu mujizat di Quran sambil boleh apa saja ada kenapa Nabi berharap begitu berharap kalau barokai mujizat Quran kenapa ada kata yaumal kiamah kalau dijamin yaumal kiamah artinya kamu menjadi umatnya sampai hari kiamat artinya anda lulus nanti jadi umatnya Nabi berarti anda lulus kan paham ya maka kata yaumal kiamah ini penting untuk memastikan anda husnul sampai suka ayat khisab ada ayat kamu pengagum ilmu sosial ilmu sosial paling gampang ya lomo lomo apian gak memarah gak mecatan tak terus lu nabinya didawing walaupun tafadzun khalidhal kalpilan fadzun min khalid bapak sosiologi islam jenis ibnu khalidun ibnu khalidun terkenal ngaramu kodimanya ibnu khalidun itu diantara cara muji Quran saya ulang lagi diantara cara muji Quran itu muji pakai ayat itu Pak Najib ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa memanfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau bisa pakai Mikael semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael bisa apa saja tapi nyatanya beliau untuk dakwah disangoni pengirannya ini loh maksudnya nak dakwah itu ya aja wangkot aja fadzun ghalidhal qodbi nak iku buk langgar lanfadzun min khalid wong bubar ente'knoleh mu'alim terus terkenal medit wikmisoan tuntas-tuntas itu hebatnya ibnu khalidun hejah rasulullah muayyadun biruhil kudus wa muayyadun bilkawni kulilah usaha itu pun andekan melanggar hukum sosial dibayangkan lanfadzun min khalidun betapa pentingnya ilmu sosial kemarin nabi ngendikan wong kudu lomo nak masak ileng tonggo karena sosial ini penting lu kloon buat niat sombong lu sering lomo kalian tonggo pikiran klo sederhana kloon dikandani bapak mbah mbah kloon dia terkenal lomo wong desa ura roh kaya alim opo gunanya opo orang pengen ngaji gue tenak lomo kan karuan roh gunanya duwe lani menara is bener wong wong ini kira roh gunanya ilmu nak kopi malah roh jadi tak angin-angen ya bener terus juga juga kopi wong mana disangoni tambah roh tapi aku haram raduwek panacib dikmenara dikukuk dosok anak kopi kan murah iku yang kadang raduwek menara sumbangan artinya gini kalau anda pakar sosiologi juga ada kehilangan sumber dari Al-Qur'an itu ayat walaupun tafadzan ghalidhal kolbi lanfaddu minham mabih kenapa mudah diterima banyak orang karena pemaaf fa'fu'anhum wasfa in udhya ya'fu wala yu'akib wa'in khusimaya smut wala yujau kaya apa nanti nah sampean kependhati ahli tasawwub terus mu'arat radu popo terus mau kamaku pikir segoro wogolain nabi fidir wopo serarola muniku yona ayat kulillah sumber daruhum dikhaudihim yalah bun uskabeku makhluk kabela durwala yanfa yonok dalilin nak bujuakeh di dalil kan di dalil tapi orang nasib orang orang tak jamin soroknya hija timur satu tambah satu tetap satu nah kenapa tambah satu yang satu minta cerai satu tambah satu tetap tetap satu guinanya ngotong pun cukup nih pun pinter buatan kulonu yakin ngaji temur ini buatan krono jenengan karena biut kula lahir di damaran biut kula kandung namanya hafson binti maksum bin soleh makin kula rian zaman bahpah sukeng sering bahpah gerwani bandur rian sering cerita diwasyatikan murib murib damaran biasa ikhlas biasa ikhlas semangat misalnya tanggamu di innova terus mikir ikhlas bani halus oleh tuku oleh tuku piye terus memperbarui stnk piye ibu gobek tohara orang melo duwe kok santri goblok wong kok di alpat paceke kurau limelas juta duwe limelas juta kenapa ikhlas sudah monter orang melo duwe kok melo susah perkara bayangno paceke ibu gak kira-kira wong ini goblok ke punggung pinter goblok kan lah dunia ya ngono dunia waya pangeran kok kue sing mikir ya ben terserah pangeran mulanya cara kitab hikam daitat birfama koma biliruk latuk impihi nafsa kue orang usah ngatur dunia wana sing duwe rupanya penge sembarno wais maksudnya berno ku yais pantesnya ketua ayasan menoro yang mikir menoro pantesnya kulau diudangkan sepuh ya teko orang usah mikir temen-temen sampe pantasnya nganggur di rumah ya nekani pengajian semoga uri putih ius ngendeng-ngendeng ius dibangin ngomah kukar-kukar nekani pengajian ius mulanya rupanya rupanya tarjet paham pak najib demen kecewa aku yakin teko ambik rokokan teko cerita wah sengaji wakai jajannya wakai bujumnya mbok takok pak mbok tukok nopo pak aku wah lali wopok kue rafaham teko gua jajan ambik paham rangga jajan bujum seneng sekak penting ke paham torah sepenting teko gua boleh-boleh apa mana nak mampir ATM gawani diorang juta soalnya udah juga gampang wongkul bifadlillah wabirrohmati wabirralika wongkul seneng peninggis cekap peninggis 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 ya jadi kalau kita kita padul bari jadi nabi berharap umatnya banyak itu karena mujizatnya kor coba mujizat koran barokai koran kita pinter coba kalau mujizat nabi musa kepingin roh itu turki itu enak utak jenis suudan ragu iku tenan taura enak jenis jaduk kepingin paham enak jenis klenik terus wanger tongkat buk gole ini tongkat laris perkara ini wang kabe bayang sunan bunan ini asli sunan bunan aku kurung wang muni asli nanti lali jumlah samurai wanger wang merah di lima wang sing dua yang muni kone sering pak naji parah ini kone 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 potongan 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 kone kone rapati ngaji rapati istiqomah mulan satu kone 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 Contohkan sekian contohnya, yang Quran itu betapa hebat. Kata tiang ini, umumnya uang itu gak ada masalah. Dan Quran itu datang dengan cara limangka, nayarjuwoha, agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar. Satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran. Warjul yaumal akhir. Agama ini limangka, nayarjuwoha, walyaumal akhir. Kulauan itu sering diceritani bapak. Bahkan wonten maling. Kepengen tobat, serai so maling. Akhirnya mati di penjara. Ini ditiliki bapak, ini mau cerita. Yidungan anak kulau ini udah diangsay. Itu era anak, bisa apal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya, sekitar roh Indonesia. Anak yang ngerai so moco, Quran. Melok tipiki so moco. Kulauan itu nanti diparani wali murid di Jogja. Zaman kulau itu di Jogja. Tak tako, preman. Saya iki poso. Tak tako, kenapa aku poso ke anak? Anak kulau melok tipiki. Sebarang poso rakwa, jauh gendung. Sosya aku isin. Akhirnya poso. Agama ini limangkan, selalu ada harapan. Lu nak wisnum wakal, tak nakal. Lu kia ini cek nasih hati. Sementeng khusnul khatib. Dikai fasilitas. Mangkana akhiru kalami hilah ilahi lewoh. Dakhalal jenah. Jadi rawong rasolat, rawong beling. Islam tetap memberi harapan. Isawai seben khusnul khatib. Kayak apa Islam? Takoknya para psikolog. Pakar psikolog. Solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Koran yang datang seperti itu. Limangkan air jumoha. Walate asumirraw. Kayak apa? Biasa iki udara pati ngaji koran. Kiai apa moco kitab dari mau iduh hasanah. Ini wajib sepura. Yakin wajib. Nasih hati, Pak Nasih. Di bala ini tahun ngarep rata kau. Yakin. Mulai. Kulau pun nanti ngomong. Kulau kan mulai balai. Temur dikir. Mesti kulau pokoknya. Ergani biut-biut kulau. Moca bukhori. Ini kitab singkulau bukhori. Ben Sawangani kulau goblok. Jadi gue Sarah enak. Sampai kan wis pinter. Usah Sarah wis paham. Jadi gue Sarah kemungkinan ini loro. Sangking tawa dui. Mereka reisong murai matan. Kecuali dengan Sarah. Atau berkebutuhan sudah luar biasa. Matan kok sudah dilewati. Akhirnya butuh Sarah. Ayo milah di. Gue Sarah kemungkinan ini dui. Dua. Gak faham. Sehingga butuh Sarah. Atau matan terlalui. Sehingga butuh Sarah. Milah di. Sampai kan aja aku. Sampai kan. Naga. Mergokui medit. Eman tuku duik. Gue tuku Sarah. Walelewong. Bukhori kan mok binten. Rangat sewa. Sarah regani pirofatul bari. Rang juta apa tangatus mundur. Lu kalau kadang. Di koncok kiyayu. Gus pomoce bukhori. Urafam. Yo tuku Sarah. Gak us larang. Ameh. 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 Wih kukiyayi. Di salami temblek gelem. Barang tu ku kitab. Kera gelem. Lu kalau ini. Buatkan sombong. Musnad imam ahmad. Warganirun juta fitung atus. Kalau gak ada kali. Kalau ini kitab. Rata-rata punya dua tiga. Beda percetakan. Kalau ikhya. Ini nganti lali jumlah. Kalau gak ada ikhya. Zaman ngaji bambun. Ini itu citaan DKI. Sing tak sinau. Ini citaan Tuhan Putra. Terus kalau gak ada. Citaan Darul Khadis Al-Qawira. Terus gak ada. Itkhaf. Itkhaf di gak ada kali. Kalau saman duit naus kaku hati. Buat ini. Buat ini niat. Gajlok. Cerita maupun. Saman tersinggung. Alhamdulillah. Beno no perubahan. Eno no perubahan. Ya apalau hadis di bawah. Fa'arju an aku na aktarohum tabian. Yaum al-kiamah. Dauwe nabi. Semua nabi punya mujizat. Dan gara-gara mujizat itu banyak yang iman. Tapi sebanyak-banyak mereka iman. Tetep kalah ambil mujizat ku Quran. Ya Quran itu fa'arju an aku na aktarohum tabian yaum al. Nabi jelas ngerti kan. Wa inna makanan ladhi uti tuhu wahyan awhahu wahu ilaiya. Fa'arju an aku na aktarohum tabian yaum al. Mergo Quran nunggoni umatnya rasulullah sampai kiamat. Luaratir mongin donya. Kampang sampai kiamat. Cerita tentang tafsir Ibnu Kasir. Saman arah petel dilauti Ibnu Kasir tentang surat tabarok. Ini kok Quran nunggoni sampean nanti-nanti. Yang buweli ngerang-nuruan. Ini kok aku ilang beling. Ya kayak aku ilang kopos. Pokoknya terserah lah. Mungkin kok sentimen, kok cawe dok, kok sensitif. Kok sensitif banget. Apa di sebeg mongkar nakir. Apa di gebugi. Ini terus muncul. Muncul. Surat tabarok ini muncul. Saya ada di dia. Kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya. Kalau kamu siapa? Saya kalamuwah. Saya surat tabarok. Tapi dari mongkar nakir. Prosedurnya karena ini fasek harus saya pukulin. Tapi juga prosedur. Allah tidak akan nyiksa orang. Kolban wa'al Quran. Inna wa ta'ala layu'adhibu kolban wa'al Quran. Mongkar nakir juga makhluknya Allah. Dia juga kena aturannya Allah. Jika kita manusia punya aturan. Tidak boleh nginjak-ninjak hafid. Mongkar nakir juga kena aturan. Tidak boleh nginjak-ninjak hafid. Memangnya mongkar nakir bebas hukumnya Allah. Tidak bisa. Dia harus tunduk sama hukumnya Allah. Semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah. Termasuk malaikat. Ikramu ahlil Quran wajib. Mongkar nakir juga kena aturan itu. Wah bantah bantah. Tapi aku tugasnya kan mutu'i wang fasek. Ya tapi masalahnya aku yang jerun. Nak ke mutu'i wang itu ya kena aku. Akhirnya debat. Ya wes. Takok pengirahan. Matur. Surat tabarok di mongkar nakir. Teng mahkamai pengirahan. Teng kejagung. Teng langsung. Teng hakim dunyum. Barang matur pengirahan itu surat tabarok mongkar di mongkar ekstrim. Ya Allah. Jika saya tidak bisa mensafati orang yang menghafalkan saya. Fam hu'an ni ming kitab. Mendingan rosadati kita buka. Gak keren. Ternyata gak iso nyafati. Terus di dawe pengirahan. Sudah ini terserah kamu. Silahkan syafati. Akhirnya masyur. Syafa'atul qur'an iku yadfau'anil adab. Tadfau'anil adab. Makanya islam itu luar biasa. Ada syafa'atul qur'an yang menolak terjadinya adab. Ada syafa'atul rasulillah yang menanting orang setelah kena adab. Jadi kita ini baina syafa'aten. Ada syafa'at yang menolak adab. Ada syafa'at setelah kita kena adab. Kayak apa nasibnya islam. Bagus betul. Kita punya dua fasilitas. Syafa'at qur'an al-adab. Sama syafa'at bagdal adab. Kayak apa islam. Lagi-lagi baru kayak syafa'atul ayo. Wabewang islam sing fasek-fasek. Tetepani islam bergobok. Dijanjeni syafa'atul rasulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Melalui tetep fa'arju an aku na'aktaruhum tabian yaumal kiam. Masih serak pinter diwin. Puan ini. Angep ayah pinter. Puan ini terakhir gua wacanya kita. Muan terakhir tenang ini. Kau kepinteran malah nyainya aku ribet. Ya masih orang mungkin kan. Ya mungkin ma'awan. Puan ini pengajianu paling pengapesanu. Aduh utang menoro. Mereki buyut kulau tiang meriki. Kalian ngelasem. Mbah kulau ini pun namanya Sofianu. Garwa bapak Idris itu ngelasem. Terus buyut kulau lanang tiang ngelasem. Putri tiang meriki. Terus. Sebuahnya ceritanya aku terus. Akhirnya diku kalah-kalah. Tak janya Pak Najib itu buatan Mbah Soleh. Buatan Mbah Maksem. Tapi gaya ini mengwakili. Wah. Akhirnya iya lah. Repet. Gaya ini kayak mewakili buyut-buyutku. Akhirnya kan. Kayak wajib doat. Akhirnya. Ini nasib ini. Kulau wajah ini. Ini terakhir. Ini kitab. Nami ini kitab Al-Mu'afaqat. Karangani Imam Satibi. Tapi Satibi yang Al-Usuli. Imam Satibi itu dua-duanya terkenal. Yang satu ahli sabah. Ini ahli Quran. Satibi yang terkenal. Yang dipakai Ba'arwani ketika nulis. Siapa? Satibi ya. Kulau ke. Yang khirzul amani. Nama? Khirzul amani. Tentu. Yang kuali. Kelah kita jadi. Yang hirzul amani. Yang pantase yoruan. Yang sese. Satibi Al-Usuli. Itu pakar usul fakir. Semua tahu lah. Yang orang kitab Al-Iqtisw. Yang orang kitab Al-Mu'afaqat. Yang kutu Al-Sese. Al-Sese. Al-Usuli. bimillatin hanifiyatin terus ketika beliau mensifati millah hanifiyah fahiyya tahmilul jama'al ghofir do'ifan wakawiyya kamu orang do'if juga difasilitasi Islam dulu Sayyidina Usman itu ketika perang datil usur subangannya besar tapi mau disaingi wong fakir sing ajurru so'aini karena sama-sama sekat persen ada orang zaman perang tabuk perang datil usurah itu misalnya nyumbang satu miliar tapi itu kadang mau lima puluh persen dari hartanya yang dua miliar wong tanti yang datang ya Rasulullah tadi malam saya buruh kalau jawa buruh kalau angsel dua kilo yang satu kilo untuk jenengan yang satu kilo untuk keluarga saya itu juga lima puluh persen dan barokannya mental seperti ini Pak Najib ribuan Islam ribuan orang Islam itu gak terganggu maksudnya bener-bener ini rukunan nontonan saya fakir-fakir ini buat ini cerita tenang andekan yang fakir itu tidak urun beras maka urunannya Usman tidak bisa dipakai beli senjata karena ente gak konsumsi tapi baru kayak yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri akhirnya jatah uang dari Sayyidina Usman sakit jika peralatan apa perang lupa mau zaman perang Indonesia aku sing fakir jaluk beban negara rasidat itu kesenjata Indonesia ngelawan Belanda itu baru kayak yang fakir terus urun Telo urun WI urun ya bodih pokoknya akhirnya tentara itu semangan jadi sopung fakir gak penting-penting banget lo tentara-tentara nasional dulu bisa ngelawan Belanda penjajah baru kayak yang fakir-fakir jadi Islam ini juga menolong mungkin takkan tak persaksisan tempat Najib terus diterusakan mali Islam juga nguntungkan milah ya rujuknya mu'anas itu milah ya Islam lah itu juga nguntungkan sing cerdas juga nguntungkan sing goblok sama tak beri contoh ini kisah nyata kalau ini gadah candalem Mbah-Mbah Pak Najib ini ku menangi Badur Rahman Badur Rahman itu buyut puluh kalau dia pahkandung saking Mbah Putra ini ku namini Mbah Sitik Mbah Sitik gadaba namini Badur Rahman Mbah sepuh ini dari zaman Badur Rahman muli perawan, alit, ngantos terakhir dari kula wafatirah kula mau sepuh sangat zaman itu sering posau biduk kan Najib ya cara saat ini setuwe ahad mesti Pak Najib milah ahad tak jamin bongsa posau milah nguril segeri segeri mbah anak bodoh anak roh lani ku tak ceritaku loh kula ini kan dari kecelok wang alim sering moco tengkianah lah nak anak hisap kot i hilaf mbak ruyah hukum ini mulai rinnya tengkianah dibat kan kalau hisapnya kot i dan mukoddimahnya apa benar ada yang mengatakan kuddimah hisap ulkot i alal ruyah sisi tak tetap tak dimuruk ya alal hisap sugi tapi apapun iku khilaf wiskunan iku zaman tengkianah muntik ini orang mbakas lagi kurang haji ini ku diri tau ngetan Pak Najib kulu kus sak jamin ini ku gampang nopo bah anggur tanggal limuolah seng seriku seng bener artinya apa ada teori nyun sewu ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter misalnya misalnya Pak Najib milah tanggal sisi ku setu pulau ahad kan ada 15 versi Pak Najib ada 15 versi saya laku kondelok jari angkir seng bunder ser juburnya Pak Najib juburnya tanggal limuolah sesemulai rabuder juburnya 16 artinya apa islam itu juga maksulitasi nyun sewu wong budu ya bisa mukur pendapatnya wong pinter dengan cara seperti itu ini kan cerita jadi islam sing ahli falak ora kok sing roh falak wong ahli falak wong budu lah bisa mukur kebenar kebenaran misalnya sampean gloyor poso itu jumat juburnya limuolah coro sampean juburnya orang buder ser baru sing coro wong coro sampean pitulah juburnya buder ser kan terus ketoro diseng salah artinya islam itu yang maksulitasi wahubian fahiman wahubian jadi jari seorang budu terus kalah enggak mesti jajal imam imam dipilih yang pintar yang wacanannya apa enak jadi orang budu fatihahnya ditanggung loh jari orang budu kan kurang penggawaian tapi yang nanggung atau ditanggung kan numpang liwat suargo pengumuman pertama wong alim nubu suargo wudu alim alamah wudu sinaw alfiah ngapalo kadang sekolah didek enak gurunya pak naji kurang makna salah terus pengumuman kedua dan para pecintanya iku mau urun kesolatan urun mabade enak dite yang budu yang pinter wong wong yang pinter pakar-pakar mikir wong bodoh enak dipikir mikir dite islam yang masyilitas gmas akal gampang kok nak tanggal mulas itu sesuai tanggal masing artinya kalau membenarkan pendapat ini tidak cerita mawan orang bodoh juga punya cara-cara nguci akuntabilitas pikirannya wong pintar itu wong coro jangan kira wong bodoh gak dicororin nyonsau zaman sohabet cara mencintai nabi wong bodoh dicoror waktu sohabet itu kadang saya naik nabi tilek ineng dalem assalamualaikum itu dijawab akhirnya dibalani nabi assalamualaikum sampai tiga kali padahal sohabet itu waru albab dengar sekali kalau nabi inginkan assalamualaikum walhasil suatu saat cocokan nabi nabi tahu nabi tahu salam salam langsung aku ke susu jawab salamin nabi wajib aku ratak jawab biar lalasan baru kaya ratak jawab nabi salamin telu jadi aku salamin nabi telu kaya ramah untuk sitok dari sempit waw coro jowel waw semang jadi mulai disi maksudnya yonok woy mardhab muniku yonok woy cacak ya ya masih sampai mungkin anut anut kaya sing tenak anan kuloni ramu moco ma waw tapi akurat kelebihan kuloni wakurat dibang samana sopan jubelir akurat dikiro-kiro tak ngakurat wak watat ruhum binida in mustarotin danian wak kosiyah Dan Islam itu memanggil-manggil mereka Baik orang yang dekat maupun orang yang jauh Orang yang sekarang baru maksiat Baru salah, baru bergumul dengan dosa Juga dipanggil oleh Islam Kulia ibadil ladina asrofu Ala anfusihim Latakonatu mirrohmatillah Sing abek ya diceluk Sing sedang jauh juga diceluk Islam gak pernah memutus hubungan rahim Siapapun boleh jadi orang baik Yang jelas-jelas asrofu Ala anfusihim tetap diceluk Latakonatu mirrohmatillah Dipanggil-panggil lagi Maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah Dalam memanggil bukan mengusir Maksudnya ahli sunnah Takfiri takfiri boton usum Karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan Dan Islam itu sayang Sama semuanya Mutian yang to'at ya disayang Wa'asyian juga disayang Kayak apa orang Islam Sing ahli maksiat Nabi sik ngekik fasilitas Safa'ati li ahlil kabair Artinya Islam ini Artinya Islam ini mahasilitas Sing to'at karuan baik Karuan baik Sing maksiat pun diberi harapan Dan Nabi juga menjanjikan mereka Dapat hati nama Safa'at Tapi ya tau diri ya Safa'at tak Rata tau to'at Oh raya 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 jelas Mujri kulo cerita Bahwa Islam itu Udah hanya mikir Sing mutian Juga mikir Wa'asyian Jadi ini Kitab Mukeddimah Teng kitab Asyatidi Al-Mu'afakor Niku piambake ngarang Berdasar mimpi Ketemu tiang-tiang soleh Gitu terus niki Kulo persaksikan Kersane Niki pun kulo serani Mulai Niki kan Watah dilkafah Fahiman Wahobiyah Satrus Watat uhum Binita'in Mistarokin Damian Wahosiyah Watar fuku jamil Mukallafin Mutian Wahsi Semuanya dapat Fasilitas Sampai khatam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton